Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya tentang Lenovo yang lupa kata sandi lalu setelah di reset di web data dari menu recovery akhirnya jadi terkunci oleh verifikasi akun ya dan ya untuk tab ini saya baru pertama kali jadi kita mau coba-coba ya pasti disini saya udah terhubung dengan jaringan wifi ya oke lanjut ya sekarang masih di posisi seperti ini ini layar tentunya agak eros sih ya kita coba puter dan kita tekan tombol huruf A ini ya kita tekan yang ini muncul setelan terus kita pilih stela Google keyboard klik disini ya ditanda ini klik tentang Google keyboard oke lalu ini klik di lisensi sumber terbuka ya lalu kita blok salah satu kata nih ini bisa ya oke bisa ya ternyata ya jadi kita tinggal klik di salah satu kata agak lama tadi dapet ini tuh dapet ya tapi ini lalu kita klik di penelusuran web ya maka akan buka aplikasi Google ya langsung aja kita ke ini ke vnrom vnrom.net.net.net oh yang ini aja ya salah ya titik oke jadi kita pilih yang ini ya vnrom.net slash bypass ya Oh oh ternyata munculnya seperti ini kita ulang lagi hai 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 nah yang ini ya kita buka Aduh nggak bisa ya ini javascript nya disablenya hai 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 Oke nggak bisa Hai kita coba cat kita tutup ini kita cat up sorry Ayo kita buka Chrome harusnya Chrome Chrome jangan di Google Hai ini ya Chrome ini kita buka ya Aduh hai 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 ini light tentunya gerak-gerak sendiri nih hai 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 kalau kita buka Chrome 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 ccccc nggak bisa Hai aduh Hai huruf c-nya error ini dan kita geser c-nya Hai jadi seperti ini ya kita buka aplikasi Chrome Chrome ya akhirnya muncul Chrome-nya Hai dan kita ke VN room waktunya Hai repot nih kalau Hai nah fitutnya error ya begini Hai Hai netless bypass Oke ya, seperti ini dan kita masuk Disini kita download ini aja dulu ya, Quick Shotcut Maker ya Kita pengen tahu ini sistemnya apa Kita klik disini, wah ada downloadnya, nggak ada ya Mana nih yang Bypass-bypass Kita klik lagi Kita coba install, bisa nggak sih Buat file baru Waduh, ini setelah download nggak ada perintah untuk Waduh, jadi sekalian aja deh kita download ini Frp Bypass ya Terus Android 6 nya juga kita download deh Android 6, waduh Android 6 nya Ini error ya Oke Frp Bypass nya kita off Oke Buat file baru, terus apalagi ya Frp VN Room juga deh, kita download ya Udah semua, ini yang kira-kira perlu Kita kembali dulu ya, kembali lagi Sekarang kita buka file manager dari Google aplikasi ini Ini file file, aduh Ini layar tentunya error ini file 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 Bisa nggak sih File 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 Aduh, balik lagi Ayo balik dulu balik lagi balik 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 sabar ya Gak ada manager berarti apa nih berarti apa nih berkas atau apa hai 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 aduh Sorry 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 Hai 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 susok banget ya efeknya nggak bisa ya balik ada file juga berkas Hai ngomong-ngomong Hai Hai udah berkata Hai ada manajer user apa Hai tonololang sepertinya kita perlu ngetik yang ini nih, download, dia ada aplikasi download kita coba ke pengaturan aja tadi ya, pengaturan oke, kita ulang, ulang, balik, balik, balik kita coba lihat sih aplikasinya apa sih untuk file managernya youtube, youtube, youtube gak bisa, makanya ya share it buka, setelan, perpesanan, penyimpanan media, gak ada ya wah ini makanya kacau nih, tablet, gak punya file managernya kita coba lihat tentang ponselnya, tentang tablet, ini ternyata android versi 5 versi 5 mah harusnya gampang ini, kita coba ke perpesanan dulu dah kita coba buat sebuah apa ya jadi bingung kebingungan dah akhirnya kita dapat triknya ini, ternyata dia unduhan namanya nih ternyata dari google searchnya, ini kita klik di unduhan ini aduh capek deh ya, kita download install ya, install yang android 5 kita langsung aja frp bypass nih coba ya dan masuk ya, kita klik di sini, masuk browser dan di sini kita bisa memasukkan sembarang akun ya oh oh, tabletnya error ini oh oh, tabletnya error ini berikutnya, standinya saya masukin dulu ya oke, lalu kita masuk oke, selesai ya, ini sebenarnya udah selesai, ini tinggal kita back-back aja oke, karena karena, atau kita reboot aja deh oke 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 selamat menikmati kita setting sekarang oke akun sudah ditambahkan ya kita klik berikutnya berikutnya lewatin saja juga di nonaktifkan aja oke selesai ya setelah buka Google aplikasi kita buka Chrome setelah download akhirnya kita buka unduhan namanya mana tadi unduhan ini unduhan ini karena dia gak ada file manager ini ini kan tuh lu kan hp nya gak ada file manager gak ada berkas ya ini adalah Lenovo TB3710i ya versi Android masih versi 51 ya cukup kesulitan karena layar tentunya error-error ini ya oke teman-teman demikian sharing kali ini ya semoga bermanfaat terima kasih sampai berjumpa kembali